Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Syahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kankan media yang saya hormati, saya bersama Pak Karwat Pro, kemudian Pak Karpen Mas dan Kapak Penum akan menyampaikan hasil sidang kodetik dengan pelanggar KBP ANP yang digelar dua hari ya, kankan. Dari yang kemarin, kita sudah melakukan sidang dari mulai jam 10 sampai kurang lebih jam 11 lebih lah, sampai 13 jam. Kemudian hari ini kita mulai lagi ya pelaksanaan sidang dari jam 13.00 sampai dengan 17.29 atau 17.30 lah. Artinya bahwa sidang ini juga berjalan hampir 18 jam. Ya kenapa cukup panjang? Karena memang saksi yang dimintain keterangan oleh Hakim Komisi ini sebanyak 14 orang. 13 hadir salah langsung dan satu orang berikian naka secara virtual dari Mako Brimo. Ya, kemudian juga pendalaman dari berbagai macam alat bukti dan mendalami juga fakta persidangan. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan juga sangat panjang ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, kenapa ditunda? Ya kita memberikan kesempatan lah kepada Hakim Komisi ini. Karena Hakim Komisi ini bekerjanya cukup maraton ya. Dari mulai kemarin, terus, ya ini juga masih akan berlanjut dengan sidang-sidang kodetik yang lain. Tepankan dari hasil keputusan sidang pada hari ini, ya, dengan pelanggar KBP ANP, pasal yang dilanggar, kembali saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yuntur pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, kemudian pasal 10 ayat 1 huruf B, dan pasal 10 ayat 1 huruf F, peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kodetik profesi dan komisi kodetik Polri. Hasil keputusan sidang kodetik diputuskan bahwa yang pertama, sangsi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah, yang kedua, sangsi administrasi, A, penempatan khusus selama 28 hari, dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 9 Langit 6 September, mohon maaf. Ya, kemudian, B, pemberhentian tidak dengan hormat, atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan keputusan oleh Hakim Komisi Sidang Kodetik, langgar KBP, ANP, mengajukan banding. Ya, silakan kan banding juga diatur di dalam perpol nomor 7 tahun 2022, pasal 69, itu merupakan hak-hak yang bersangkutan. Proses banding tetap akan diproses oleh Komisi Banding yang nanti agak dibentuk oleh Pak Karo Watro. Ini hasil sidang keputusan pada hari ini, dan rencana besok, besok akan digelar juga sidang kodetik AKP-DC. AKP-DC atau AKP-C, ini tidak ada keterkaitannya dengan Obstraction of Justice. Ya, ini hanya pelanggaran kodetik, yang diklasifikasikan yang Pak Karo Watro sudah mengklasifikasikan yang berat, sedang, dan ringan. Ya, yang bersangkutan masuk kategori sedang, masuk kategori pelanggaran sedang, dan besok akan digelar, dan tentunya keputusannya menunggu besok. Ya, dan berikutnya juga akan juga digelar beberapa sidang kodetik lainnya. Untuk terkait sidang kodetik Obstraction of Justice, mungkin akan dilanjutkan minggu depan. Ya, ini yang pelanggaran-pelanggaran dulu, baru nanti yang terkait penyakusannya Obstraction of Justice minggu depan lagi, karena pemberkasan juga masih terus berproses, dan saksi-saksi juga yang dimintain keperangan juga cukup banyak. Ya, dan toal berikutnya tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi itu teman-teman, yang bisa saya sampaikan kegiatan sidang kodetik pada hari ini dengan pelanggar KBP, ANP. Terima kasih. Pak Ibu, kita tahu bahwa tahun ini Kapoli pernah mengeluarkan peraturan Autori nomor 2, nomor 2, tentang perawasan melekatan. Pasal 9 itu ditahui bahwa bila oblong melanggar, maka atasan dua tingkatnya bisa dibintai tentang jawaban. Nah, kita tahu bahwa kita tahu bahwa Wadiu di Kestimung itu kemudian saat ini sedang menjalani sekalian kodetik dan mungkin juga perdana. Bagaimana dengan dua klasan di atasnya, Pak? Misal di Kestimung dan juga Kapol Jami itu. Apakah juga akan dimintai petanggung jawaban? Yaitu ranahnya dari IJSUS. Saya tidak berandai-andai. Saya menyampaikan semuanya dari fakta yang disampaikan oleh IJSUS atau propam ke saya. Kalau misalnya itu ranahnya yang belum bisa disampaikan kepada saya, saya tidak akan bisa menyampaikan ke teman-teman. Sama dengan materi penyidikan. Ketika materi penyidikan masuk kepada materi penyidikan, saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya, saya juga tidak akan menyampaikan kepada teman-teman. Karena ranahnya harus betul-betul clear. Ya, pertanggung jawaban pidana pun demikian. Ya, orang per orang tentunya harus saya izin daripada otoritas penyidik ataupun dari propam. Ya. Kita menunggu aja dulu hasilnya. Ya, oke. Oke. Ya. Hasil pemeriksaan di Sambu hari ini seperti apa? Dan kemarin sepertinya Kudusir Chandrawati diperiksa menggunakan line detector. Hasil pemeriksaan line detectornya seperti apa, Pak? Ya. Sudah saya tanyakan untuk hasil pemeriksaan tersangka EJNFS terkait penyakut masalah objek atau objek dari penyidik. Kembali lagi turunan penyidik. Penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa. untuk hasil line detector atau polygraph yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari TC dan juga saudari S. Sama. Ya, hasil polygraph setelah saya berkomunikasi dengan Vespus Lavor dan juga operator polygraph bahwa hasil polygraph atau line detector itu adalah ProCitya. Ya, itu juga konsumnya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan ProCitya setelah saya tanyakan ternyata ada persyaratan ya sama dengan ikatan kedokteran forensik Indonesia. Untuk polygraph itu juga ada ikatan star universal di dunia. Ya, pusatnya di Amerika. Dan alat polygraph yang digunakan oleh Lavor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari perhimpunan polygraph dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dengan tingkat akurasia 93 persen. Dengan tingkat akurasia 93 persen maka itu ProCitya. Kalau di bawah 90 persen itu tidak masuk ke dalam ranah ProCitya. Kalau masuk ranah ProCitya berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena polygraph tersebut bisa masuk dalam 184 QHAP ya alat bukti. Selain ketunjuk juga masuk ke dalam keterangan ahli. Gitu rekankan. Eh, setelah besok BDK dengan kategori kedat itu kalahnya atau dalam besok sidangnya kan belum. Ya, sidangnya besok digelar baru hasil putusan sidang. Saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya. besok kan didalami dulu oleh sidang komisi. Oke. Satu lagi ya. Mau maghrib. Sipil. Karena ini lingkupnya kodetik, ya, usang kutafori. Kalau dari sipil berarti nanti penyidik. Ya. Sementara ini saya belum mendapat informasi dari penyidik ya. Untuk yang sipil ya. Sementara yang Oksatur Om Jadis ini kan kaitannya dengan penyidikan anggota Polri yang melakukan Oksatur Om Jadis. Ya. Sampai lagi. Apa? Sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya tanyakan ke Pak Yurasum maupun ke Itsus. Sampai dengan hari ini Itsus ya, belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman. Jadi belum ada. Ya, belum ada. Ya, oke. Kalau saya itu teman-teman. Apa? Ya, saya ulangi lagi kemarin sudah saya sampaikan ya. Perannya yang bersangkutan satu, yang melakukan pengerusakan terkait CCTV yang ada di posat bank. Ya, yang kedua di dalam melaksan olah TKP ya, juga ada hal yang tidak profesional yang dia lakukan. Dan itu semuanya terbukti di dalam persi-persidangan. satu tambahan lagi dari Pak Karo adalah permufakatan ya, untuk melakukan penghalangan-halangan penyidikan. Nah, jadi tiga. Pokoknya semuanya dibuktikan di dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, 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 oke teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.